Dengan maraknya dugaan kecurangan terkait penyelenggaraan Pilpres 2024, yang dikhawatirkan mencederai rasa keadilan masyarakat, Kubu 01 dan 03 menggulirkan ide hak angket DPR, untuk meminta pertanggung jawaban Kepala Negara. Bagaimana pendapat Paslon 01 dan Paslon 03 tentang hal ini? Bagaimana konstelasi politik DPR untuk hak angket ini? Tonton videonya sampai habis. Madu, salah satu obat paling mujarab, insya Allah. Sedia madu ternak dan madu hutan. Dihasilkan oleh lebah dari nektar bunga asli, bukan dari gula yang dimakan lebah. Proses higienis, kemasan praktis dan elegan. Garansi 1 juta rupiah jika terbukti madu kami tidak asli. Terbaik, madu kelanceng, dari lebah spesial. Hubungi. Memang koalisi perubahan itu solid dan ketemung. Terus menerus. Terus menerus. Pak, dengan ketua partai PKB, Ibu Simin, ketua partai Nasdem, Pak Surya Paloh, presiden PKS, Pak Saiku, saya. Kita ketemu dan membahas langkah-langkah. Dan kita solid. Karena itu saya bisa sampaikan, ketika inisiatif hak angket itu dilakukan, maka tiga partai ini siap ikut. Dan PDIP, PDI Perjuangan sebagai fraksi terbesar, menginisiasi ini, saya yakin tiga-tiganya akan berpukti. Soal yang hak angket, yang di DPR, Pak Gajar, menggulirkan hak angket tentang kecurangan pemilu, tanggapannya gimana? Yaitu tugas, tugas DPR ya. DPR itu artinya partai. Saya kan, bukan partai, saya tidak tahu. Itu katanya mau komunikasi juga sama paslon 0.1? Mungkin, mungkin, paslon dalam arti partai pengusung, bukan paslonnya. Paslonnya seperti saya kan, bukan orang partai, tidak mungkin komunikasi urusan angket. Tapi pembicaraan hak angket itu benar sudah dibicarakan, kalau 15 tahun kemarin itu? Oh iya, angket, interpelasi, itu dibicarakan. Tetapi, itu rapat partai pengusung. Sedangkan paslon. Kemungkinan bersama melaksanakan itu sangat terbuka ya, karena memang pada saat berkomunikasi antara PTN Negar Mahfud dengan partai-partai pengusung paslon 0.1, kita bersepakat untuk sama-sama melawan dugaan kecurangan ini dengan melakukan pembuktikan, karena harus bedakan antara menghormati hasil-hasil pemilu dengan menyoal kecurangan yang dilakukan bahkan sebelum cablosan itu dilakukan. Nah, kita sepakat dengan sumber daya masing-masing, kita melakukan langkah-langkah yang berukur, yang memang merupakan bahagia dari pertanggung jawaban kita terhadap nilai-nilai demokrasi, dan itu dilakukan secara transparan sebagai bentuk pertanggung jawaban kita. Bukan hanya sekedar setelah kekauan selesai, kemudian semua selebrasi menerima, tidak sederhana, itu Ferguson. Kalau boleh saya bisa katakan begitu ya. Karena kita melakukan pertanggung jawaban anggaran semilai puluhan triliun, yang kalau kita salah menikapi, demokrasi kita bisa reset. Karena yang terjadi, dan setiap hari, setiap saat, di dalam perjalanan ini pun saya juga menerima laporan-laporan dari taleg-taleg kita, bahwa proses rekapitulasi di sirekatnya KPU juga kacau sama sekali. Tidak bisa dijadikan panduan, malah disumum memberikan arah yang menyesatkan. Kemudian tiba-tiba KPU juga melakukan penundaan perhitungan pleno di tingkat PPK yang seharusnya tanggal 1920 ini berjalan, ditunda tanpa alasan yang jelas, kecuali hanya sekedar OPNAN, sistem sirekat misalnya. Kemudian kita juga mendapat informasi bagaimana penggunaan manipolitik yang luar biasa masif, sehingga merusak demokrasi di Indonesia ini. Dan saya hampir yakin, indeks demokrasi kita menjadi nyungsat lebih rendah dibandingkan dengan angka-angka yang tadi sebelumnya sudah dipaparkan, karena demokrasi kita dalam semalam sudah dirubah menjadi demokrasi berbayar dengan biaya tinggi. Kemudian bagaimana sirekat yang demikian kacaunya, sehingga kemudian memberikan panduan yang menyesatkan, bukan justru mendamaikan, dan banyak sekali misalnya seperti yang juga sedang dibantang oleh KPU, peletakan server untuk penghitungan suara yang itu berada di tiga negara di luar Indonesia, yang itu sangat-sangat membahayakan karena ini merupakan data vital Republik Indonesia. Masih banyak lagi di luar itu, mobilisasi yang dilakukan juga hanya oleh aparat, oleh kepala desa, oleh aparat-aparat pameng kajar misalnya, ini yang tentu semuanya harus kita selidiki, apakah betul demikian, dan kemudian kalau betul dimana saja, karena kan bukti-bukti yang dikumpulkan melalui saluran tim khusus advokasi pemindu yang dibentuk oleh BPN Jadjar Mahfud, juga setiap hari terus bertambah. Terima kasih telah menonton!